Hai awalnya mau review polygon pet f4 lumayan udah ngumpulin data geometrinya udah saya teplokin ke bike insights jebret nah kan terus narasi dari polygon juga saya pelajarin review belum mulai eh nongol kompetitornya United Felipe dua poligon pet f4 dan United Felipe dua ini masih satu genre sama-sama hybrid atau fitness bike sejauh ini dua tipe ini hybrid bag lokal yang paling nendang tapi gap harga keduanya lumayan selisih jauh ya pet f4 itu dibanderol 8,5 juta sedangkan Felipe dua seharga 4,9 juta duit di kantong cukupnya bungkus Felipe dua bukan cuman masalah harganya ini aja ya speknya juga sangat kompetitif ya udah kita review yang ini aja nama Felipe udah lama ya dulu tampangnya kayak gini kebanyakan hybrid bike zaman dulu emang kayak gini maksudnya yang rigid fog ya United Felipe yang seri lama konsepnya 90% mirip road bike nah sekarang ini ada pergeseran tren hybrid bike hybrid rigid yang seperti United Felipe dan polygon pet f4 ini ukuran bannya itu ada di kisaran 700x35c sampai 40c dan pakai flat bar ya tentunya kebanyakan pakai single chainring untuk alasan kepraktisan dan ngurangin bobot sepeda jujur saya juga lebih suka yang single chainring sih format hybrid bike seperti ini juga diamini sama genio ada sweep FX dan sweep R formulanya mirip kan kembali ke Felipe ya tampilan kesan pertama lihat foto di halaman produk tampak biasa aja ya tapi setelah ada foto actionnya seperti ini Felipe dua kelihatan keren banget terus lihat fisiknya bah keren sih ini Felipe sangat minim stiker cuman ada tumpukan garis horizontal seperti ini ada di fork dan di seat stay sangat urban modern dan simple bahkan di beberapa bagian cuman ada teks dan logo aja emang minimalis banget sih ini dia desainnya advance urban machine jadi United berusaha ngasih tahu ya kalau Felipe ini urban banget warnanya sangat netral ngeblend dengan nuansa kota seperti warna-warna beton gedung aspalnya ada dua warna ya grey yang agak-agak biru gitu tapi kayak warna navy kali ya ada biru-birunya tapi kalem dan cenderung grey saya sih suka warna yang ini jadi saya bungkus warna yang ini satu lagi warna ini warna apa ya susah nyebut ini warna apa ya pokoknya warnanya low profile warnanya agak beresiko sih mungkin nggak banyak orang yang suka kalau seperti saya yang suka anti kemapanan ya cocoknya sama warna-warna yang kayak gini malah menurut saya lebih elegan gimana kalau berada desain tubing jelas saya suka banget ya minimalis sporty nggak aneh-aneh enak dilihat tapi selera orang beda-beda ya saya lebih suka yang simple kayak Felipe desainnya lebih long lasting gitu loh tapi ada yang ngeselin ya di Felipe itu di bagian headtube jadi desain itu lurus kayak gini aja bener-bener silinder sempurna dari luar kelihatan straight headtube ya tapi saya belum tahu ini di dalamnya teper atau enggak ya ukuran headtube nya kelihatan gede banget agak aneh sih tapi di sisi lain bikin sepeda ini lebih bold gitu loh kelihatan kokoh ada satu alasan ya kenapa headtube Felipe segede ini karena kabel dimasukkan ke headtube guys internal routing kabel ya kabel itu biasanya dimasukkan ke top tube atau down tube nah Felipe ini beda kabel dimasukkan ke headtube United sebut fitur ini dengan nama ARX advanced routing cable jadi ini fitur baru ya hasil sepeda ini tampak clean banget urban banget Oke juga sih janjian atau enggak ya kalau kalian ngamatin sepeda-sepeda kelas menengah ke atas ya akhir-akhir ini maksudnya ya mulai banyak yang ngedesain seat stay itu melengkung di bagian ini nggak tahu biar apa ya seat stay polygon pet F4 dan United Felipe itu ada kemiripan tapi oke sih keren aja kalau saya lihat ya overall design saya suka pakai banget dah puas jempol buat United Geometri United ngeklaim kalau geometrinya didesain lebih stabil dan agresif mungkin brother agak bingung ya satu sisi mereka ngebut upright riding position sisi lain dia ngebut agresif ini kan dua hal kontradiktif ya tapi ada dalam satu sepeda kok bisa jawabannya ada di blog United ya nah reach dan stack didesain untuk berkendara lebih tegak sayangnya angka nggak dibocor United ya jadi saya nggak bisa ngecek tuh angkanya berapa oke lah nggak usah terlalu teknis lah ya intinya ya dari riding experience saya Felipe memang berasa tegak nyaman lah tapi masih enak di bawah agresif jadi kayak di tengah-tengah gitu kalau dibandingkan dengan road bike jelas Felipe lebih comfort United juga meng-highlight bagian head tube angle nah head tube angle inilah yang dibuat lebih slack artinya lebih apa namanya rebah atau agresif mendekati road bike tapi di sisi lain United tetap pengen sepeda ini lebih comfort jadi dipakailah flat bar tricky nya lagi ya nah ini keren nih flat bar Felipe dibuat lebih curvy lihat grafis ini deh melengkung ke dalam kan jadi jangkauan handle bar akan lebih dekat lagi-lagi ini membuat posisi berkendara Felipe itu lebih tegak jadi kurang lebih gini loh frame sebenarnya dibuat lebih agresif tapi komponen di cockpit ya didesain supaya sepeda ini lebih comfort eh satu lagi wheelbase dibuat lebih panjang ini alasan kenapa sepeda ini berasa stabil ditambah lagi ya BB drop juga dibuat lebih panjang atau bottom bracketnya itu dibuat lebih dekat dengan aspal nah makin stabil aja kan sepeda ini ini berasa udah lama ngoceh tapi kenapa masih bahas sampai geometri aja ya pengalaman sebenarnya saya akan bahas di next video masih banyak yang belum dibahas belum bahas airless tire nya itu loh ban anti bocor ya yang kayak adiknya si Genio Swipe Air iya sama-sama pake ban solid mereka spesifikasi juga belum dibahas spesifikasi ini menarik banget gila sih harga 4,9 juta udah dapet Shimano Deore 1x11 speed plus tennis airless tire ini tennis airless tire sekitar 900 ribuan ya oh iya mungkin banyak yang tanya juga ukuran chainring United Felipe itu 52t apa nggak berat chainring polygon f4 aja itu cuman 48t loh nah ini United punya sampe 52t saya jawab menyusul aja ya oke selamat menikmati